Hertiga, Merdeka, NKD, Harga Mati Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada Saat ini saya mendapat informasi Bahwa akan adanya deklarasi forum Purnayurawang Pejuang Indonesia Yaitu baik Purnayurawang TNI Angkatan Darat TNI Angkatan Laut TNI Angkatan Udara Maupun Polri Tentunya disini saya sebagai seorang bagian daripada Purnayurawan Menyambuk baik Atas lahirnya sebuah paguyuban baru Atau perkumpulan persadaraan yang baru Yang tentunya tujuan dan niatnya Demi kebaikan bangsa dan negara Dan rencana besok Akan dilaksanakan Deklarasi di Bandung Di Monumen Juang Bandung Besok hari sedin Yang dimana Yang akan hadir adalah Para senior Para general-general Purnayurawan Termasuk rekan-rekan Purnayurawan Purnayurawan Perwira Bintara maupun Tantama Semoga dengan lahirnya Komunitas yang baru ini Atau paguyuban persadaran yang baru ini Bisa memberi sumbangsi kepada negara kita Karena disini perlu saya Berbicara Sebagai seorang Purnayurawan Bahwa kami yang pernah terlatih Terdidik Terdidik di militer Adalah bagian daripada rakyat Indonesia Yang tentunya Memiliki pengalaman Di bidang masing-masing Kami dicetak memang untuk Kedolatan NKRI Untuk rakyat Purnayurawan ini adalah Bagian daripada warga biasa Namun Jiwanya tetap melekat Jiwa Sabta Marga 8 wajib TNI Maka semoga dengan adanya Deklarasi ini Purnayurawan TNI Maupun Polri Dan keluarganya Bisa sebagai jembatan penghubung Antara TNI maupun Polri Yang masih aktif Dengan rakyat Indonesia Yang tidak pernah mengalami kehidupan Sebagai seorang militer Maupun Polri Dan bisa menjadi Jembatan buat Pemerintah Republik Indonesia Maka disitu Saya mengajak kepada Saudara-saudara semua Senior Para senior Rekan-rekan Ade-ade Saudara-saudara Yang sudah pernah Baik dari TNI maupun Polri Dan keluarganya Untuk menyambut baik Pak Guiubang persaudaraan yang baru ini Dan yang sempat hadir Di Bandung Khususnya wilayah Bandung Silakan hadir Dan tetap Jaga protokol kesehatan Menggunakan masker Karena apapun ceritanya Kita sebagai warga negara yang baik Tentunya Mengikuti Apa yang disampaikan oleh pemerintah Terkait prokes Yaitu gunakan masker Jaga jarak Dan cuci tangan Mari kita bahagian Daripada Kegiatan itu kawan Insya Allah Saya akan hadir Dalam acara tersebut Dan semoga Kedepan Suara Purnah Wirawan ini Dan keluarganya Bisa semakin didengarkan Purnah Wirawan Sudah mengalami Dua sisi kehidupan Kehidupan pertama adalah Kehidupan Waktu aktif Di militer Maupun di polri Dan kehidupan Kedua adalah Sisi kehidupan Sudah berbaur Dengan Masyarakat Dengan rakyat Seperti dengan kita Sudah menjadi rakyat biasa Namun bedanya adalah Kita masih memiliki jiwa Satamarga dan Lapan wajib TNI Itu masih melekat Hanya Fisiknya saja Yang berpindah tempat Tapi jiwanya tetap Demi kedaulatan negara Bagaimana mungkin Kita yang pernah dididik Di BMLN Dilatih keras Untuk mempertahankan Kedaulatan NKRI Untuk tidak membiarkan Sejengkal pun Tanah negeri ini Lepas ke asing Untuk tetap berjuang Demi kemakmuran Rakyat Indonesia Mana mungkin Kita harus berdiam diri Melihat Situasi-situasi Seperti sekarang ini Dan ini bukan Raksa umum Masih banyak Saudara kita Rakyat Indonesia Yang tidak memiliki Tempat tinggal Tidak memiliki tanah Namun di satu sisi Ada segelintir Orang yang menguasai Begitu ratusan ribu Hektare tanah Ini adalah salah satu Yang harus Diperjuangkan oleh Purnayurawan Yang sudah Hidup bersama-sama Dengan rakyat Yang lainnya Yang belum pernah merasakan Apa itu kehidupan TNI maupun Polri Sekali lagi Kami Purnayurawan Tidak bisa dipungkiri Banyak mengetahui Hal-hal Yang terjadi Di luar institusi Pemerintahan Yaitu kehidupan Sosial masyarakat Karena kami sudah Berbaur Sudah hidup Layaknya seperti Rakyat biasa Maka kami bisa melihat Kami bisa melihat Dan merasakan Bagaimana kehidupan Rakyat di sekililing kami Yang tidak pernah Merasakan kehidupan militer Bedanya Kalau kami masih aktif Baik TNI maupun Polri Kami disibukkan Dengan tugas pokok Sehari-hari Kami fokus Kepada tugas Yang diberikan Kepada Oleh negara Kepada kami Yaitu pada saat Menjadi tentara aktif Maupun polisi aktif Sehingga Tidak banyak waktu Bagi kami Waktu masih aktif Untuk melihat Kondisi Rakyat di sekililingnya Namun Setelah kami sudah Purnah Kami semakin tahu Bagaimana Kondisi rakyat Kondisi masyarakat Di sekitaran kami Banyak saudara kita Yang tidak punya pekerjaan Banyak saudara kita Yang belum punya tanah Belum punya rumah Dan sekali lagi Ada sekelompok orang Yang menguasai tanah Yang begitu las di negeri ini Semoga Dengan kehadiran Komunitas Persaud Pejuang Ya Paguyuban Forum Apapun namanya Ya Forum Purnahurawang Pejuang Indonesia ini Bisa bermanfaat Bagi bangsa Dan negara Bagi rakyat Indonesia Kepada sahabatku semuanya Rakyat Indonesia Di mana pun berada Kami tetap Akan kawal Pancasila Sebagai dasar Negara kita Sebagai ideologi Sebagai ideologi NKRI Kami harus tetap Berkomitmen Untuk mengawal Memelihara Menestarikan Nilai-nilai Luhur Dan saya Mau tahui Bahwa tidak sedikit Organisasi-organisasi Yang didirikan oleh Para Purnahurawan Baik Angkatan Darat Angkatan Laut Angkatan Udara Polri Bahkan Ada lagi Lebih kecil lagi Ada khusus untuk Kostrad Ada khusus untuk An-anak Kopasus Ada khusus An-anak Mariner Begitu banyak Organisasi-organisasi Yang berdiri Dan semua itu adalah Bagian daripada Purnahurawan Dan keluarganya Tentunya Ini sangat positif Namun dengan adanya Forum Purnahurawan Pejuang Indonesia ini Betul-betul Mau menyampaikan Aspirasi Bahkan Kalau dibutuhkan Kritikan Tentunya Dengan memberi solusi Saya yakin Para Purnahurawan Para senior-senior General-general Para kolonel Para pamen Pama Para bintara Dan tantama Yang sudah Purnah Saya yakin Jika ini Dijadikan Satu Sebuah kekuatan Yang solid Sesuai dengan Keahlian Dan kemampuan Masing-masing Dalam menciptakan Taktif Dan estrategi Di bidang Ekonomi Saya punya Keyakinan Purnahurawan TNI Polri Akan menjadi Polopor Memperkuat Perekonomian Bangsa Karena ilmunya Lengkap Hanya disolidkan Hanya disini Butuh Soliditas Butuh Transparansi Butuh Keikhlasan Karena Purnahurawan Rata-rata Umur Sudah Lanjut Demikian Saudaraku Sekali lagi Bagi Sahabat-sahabatku Purnahurawan TNI Dan Polri Beserta keluarganya Dimanapun Saudara Berada Mari kita Sambut Dengan Sukacita Dengan Gegap Mempita Forum Purnahurawan Pujuan Indonesia Tetap Semangat Jaga Persatuan Indonesia NKRI Arkamati Bravo TNI Bravo Volri Bravo Purnahurawan Bravo Seluruh Rakyat Indonesia Merdeka Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Salam sejahtera Buat kita Semuanya Salam Om Swasti Wastu Nama Budaya Salam Kebajikan Merdeka Allah Wakbar Altyazı Altyazı